Jadi ada beberapa fungsi lain dari safety belt ini yang perlu Anda ketahui Yang pertama, safety belt ini bisa digunakan ketika mobil kita mogok Nah ini Anda ingin mendorong mobil Itu bisa Anda gunakan sebagai pengait ke badan Anda Agar lebih mudah dalam mendorong mobil Yang kedua, safety belt ini bisa digunakan untuk mengecek Apakah mobil ini pernah terendam banjir atau tidak Jadi misalnya kita ini tinggal tarik sampai maksimal Kita cek di ujung-ujungnya ini Apakah ada tanda-tanda bekas lumpur atau banjir atau tidak Yang ketiga, jadi kita bisa mengecek tahun kesesuaian produksi safety belt Dengan tahun produksi mobilnya Kita bisa lihat di sini nih tahun produksinya Di bagian bawah, tahun 2021 ya Yang keempat, ini juga sebagai safety kita Kalau misalnya pintu kita tidak bisa terkunci mobilnya ya Kita ingin keluar, kita bisa memencahkan kaca mobil dengan bagian tajam yang ini Tinggal ini kita pukul-pukulkan kali-kali sampai kaca mobilnya pecah Karena ini keras besi ya Jadi itu video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua